Welcome to Revile, Review dan Tutorial Setelah sekian lama saya ditelan penugasan dan urusan hidup yang cukup memakan waktu, tenaga, isi hati dan pikiran Disini saya kembali akan menghibur anda dengan sebuah kisah penuh moral pasutri dalam film berjudul TAPAD Keluaran tahun 2020 yang dibintangi oleh Tapsepanu Seorang aktris Bollywood yang terkenal akan prestasinya pada film-film penuh thriller, plot twist dan jarang terdengar nyinyiran sinis Jadi kita langsung aja tancap gas langsung ke inti tapi sebelumnya bantu saya tap-tap layar Eh salah lapak Maksudnya subscribe dulu channel ini biar saya ada motivasi hidup kembali untuk mendonggeng film Bollywood lainnya, oke? So just one slap then Just a slap But Naimalsakta Film diawali dengan sepasang kekasian tengah boncengan motor dan bercakap mempertanyakan kenapa mereka harus menikah Di saat yang bersamaan ada perempuan lain yang berambut cepak tengah menghirup angin segar sambil berteriak-teriak kegirangan Dia tengah bersama dengan seseorang lelaki yang tampaknya disini memperjelas suatu keadaan cewek disebelahnya yang merupakan seorang lawyer Cewek berambut cepak ini tampaknya tengah memperjuangkan rumah tangganya di pengadilan Tapi di saat yang bersamaan juga dia berselingkuh dengan cowok ini Seolah teriakannya yang menggila di luar jendela mobil adalah selebrasi memenangkan keduanya Antara pernikahan yang berhasil dipertahankan dan juga kisah asmara gelapnya yang aman tenteram terkendali Selanjutnya luar berpindah ke sepasang pasutri yang tengah melihat-lihat foto pernikahan jadul mereka yang tengah didigitalkan Dari ketiga serpihan scene, ketiga pasangan melakukan hal yang sama kalau diperhatiin Yakni makan es krim atau apa ya itu Yang tampaknya bapak ini diabetes dan dibatasi makan es begituan Pasangan kelima kini memperlihatkan suami istri yang tengah boncengan di sepeda Dimana sang istri juga lagi makan es krim tersebut Ini iklan es krim bapak gimana sih? Seorang istri disini menyayangkan suatu kondisi bila mana keduanya belum juga punya anak Karena tampaknya kurang perhatian suami dibalik semua kebaikan dan perhatian yang ia berikan Yang ada suaminya ini sering ketus dan marah-marah serta sering mukul Istrinya bilang kalau suaminya suka muji ibunya koki yang hebat minta lama sakin buat dia Kalau pingin wanita penghibur datanglah ke rumah bordil Eh disuruh turun sama suaminya dan suaminya nyuruh pulang sendiri sambil berkata bahwa malam itu dia akan memberikan cinta Mungkin love language si bapak ini adalah act of service kali ya Sama seperti halnya anak dan ibu di scene ini mereka tengah menikmati es tersebut Ketika sedang dalam perjalanan sambil ngobrolin soal pacar baru single mom yang tengah menyetiri itu Anak tunggalnya bilang kalau sebelum dia menginjak usia 16 tahun ibunya harus sudah mempunyai suami baru Mengingat nanti anak perempuannya ini akan diboyong dalam pernikahan juga dan meninggalkan ibunya sendiri Balik lagi ke cewek berambut cepak ini yang tengah dipulangkan sang selingkuhan ke mobil yang dirinya bawa sendiri setelah sejam keliling kota Dan semua potongan scene tadi menjadi awal kisah dari film berjudul Tapat Di luar semua pasangan tadi hadirlah seorang pria bernama Vikram yang tengah sibuk dengan pekerjaannya di depan laptop Dia memanggil amu istrinya dan berkeluh kesah soal urusan kantor dan kekewasan soal wifi dan printer amu yang tidak berfungsi dengan baik Lalu datanglah rekan kerja Vikram bernama Subod yang membunyikan belah rumah dan bukannya nelpon aja Karena dikhawatirkan berisiknya bisa sampai bangunin ibu Vikram yang tinggal di rumah Pasutri tersebut Disini tampaknya Subod dan Vikram adalah karyawan sebuah bank yang tengah mengerjakan pendataan pinjaman kepada 28 nasabah Seorang amu yang merupakan istri teladan dan suportif membantu menyediakan kopi atau mengambilkan berkas-berkas penting seraya suaminya bekerja hingga larut malam Tiba lah malam hari dan mereka tutup rutinitas hari itu dengan tidur bersama dan amu mengawali hari di keesokan harinya dengan mengambil susu langganannya Dan membuatkan teh untuk ibunya Vikram maupun untuk Vikram sendiri yang berciri khas ditambahkan daun di luar jendela dapur seperti ini Dilanjut dengan menyiram tanaman dan menikmati pagi sambil menyapa tetangganya di jemuran Setelah itu rutinitas amu dilanjut dengan mengecek gula darah sewaktu ibu mertuanya yang mengidap diametes yang kala itu sedang tinggi kadar gulanya Tidak lama amu membangunkan suaminya dan menyemangatinya untuk proyek hari itu yang semalam sebelumnya tengah dikerjakan sang suami Tibalah Sunita seorang asisten rumah tangga amu yang sempat muncul di scene pembuka tadi Disini kedekatan mereka tampaknya sudah mengurat nadi karena percakapan Sunita belum apa-apa diawali dengan kisah rumah tangganya yang terjadi di semalam sebelumnya Si Sunita ditinggalin di jalan dan ngeributin soal peruntungan rumah tangga Sunita yang belum dikaruniai anak Seorang Vikram kini tengah bersiap pergi ke kantor dan insiden dimana tangan amu terkena luka bakar saat membuat parata terjadi Chaosnya pagi itu disusul dengan dimajukannya jadwal pergi Vikram ke kantor Dan perhatian seorang amu tidak berhenti hanya disitu, ia juga menyiapkan berkas keperluan bekerja, bekal makan siang, minum, dompet, dan sarapan yang dia suami kepada suaminya Selepas Vikram pergi, amu melanjutkan rutinitas hariannya yang berprofesi sebagai guru les sanitari itu untuk pergi ke rumah Sania Anak dari tetangganya yang tadi pagi ngobrol di balkon dan inilah dia anaknya Di saat yang bersamaan, seorang Vikram menjemput subur di tempat dimana mereka janjian Dan sambil berkabar kalau atasan Vikram bernama Rajans Jetli memiliki seorang klien bernama Miranda Yang lebih menyukai kerjasama dengan orang berkulit putih meski prestasi Vikram yang orang peribumi juga bagus Di latar yang berbeda, scene kini berfokus memperlihatkan ibu dari amu yang tengah berbincang dengan menantu adiknya yang tinggal di sana bernama Minu Soal hamster yang diceritakan akan menjadi kawasan tempat tinggal mewah sebagai tujuan amu dan Vikram di Inggris Saking excitednya ibunya amu, dirinya mencari tahu informasi letak toko makanan India di London nanti Begitulah rencananya Hal ini menjadi pengumuman yang tengah dinantikan selepas presentasi pekerjaan besar di beberapa malam sebelumnya bersama Subodhi tuloh Dan tibalah Karan, adik dari amu beserta pacarnya bernama Swati yang sempat disinggung di awal scene pembuka film tadi Terlihat disini keakeraban si calon menantu dari orang tua amu dengan amu sendiri sebagai kakak ipar sangatlah dekat ya Scene berfokus pada Vikram yang sedang makan malam dengan papahnya dan kakaknya yang bernama Viraj disini Jadi sekilas info ya, papah Vikram sudah bercerai dengan ibu Vikram sejak lama dan itulah mengapa ibu Vikram ngendong di rumah Vikram dan amu Rencananya jika presentasi pekerjaan Vikram sukses, dirinya hendak memboyong istri dan ibunya ke London bersama Dan di momen seperti inilah dia meminta izin kepada ayahnya Alih-alih disetujui, ayahnya malah menyayangkan kalau Vikram bekerja di bawah ketiak orang dan tidur di rumah perusahaan Malah ayahnya lebih mendukung Vikram untuk kembali bekerja dengan kakaknya di bidang perbankan Scene kembali berpindah pada saat amu yang hendak berpulang ke kediamannya dengan dijemput oleh sang suami sambil berceloteh riang dengan sang tuan rumah Berbincanglah mereka sepanjang perjalanan pulang soal presentasi Vikram Dan berhentilah mereka di setopan lampu merah sambil mendapati penumpang di mobil sebelahnya Yang adalah anak kecil lucu, ngadadahan mereka kek scene ini menjelaskan bahwa mereka menginginkan anak secepatnya Rutinitas malam itu kembali bersiklus yang sama hingga di keesokan paginya amu melaksanakan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya Ngocehlah amu minta ajarin masak ke mama mertuanya supaya kalau mereka pindah ke London gak susah cari makanan Terus bangunin suami dan berlanjut mengantar suami ke mobil Bawakan segala macam keperluan Vikram sambil ngobrol-ngobrol kecil soal tetangganya yang baru beli mobil Tibalah Vikram di tengah pertemuan bersama para kulit putih Bersamaan dengan amu yang lagi ngajar nari kesannya seperti biasanya Tiba seperti yang diminta amu kepada Vikram Tepat di pukul 10.45 Vikram akan mengabari keputusan pihak kantor tentang penempatan barunya Dan jadilah mereka ke London dengan embel-embel harus mengundang 40 tamu ke acara selamatan di rumahnya Tibalah keramaian yang ditunggu-tunggu Hingar bingar sorak-sorai tamu memberkati hasil kerja keras Vikram yang berbuah hasil manis Datanglah atasan penting Vikram, si Rajans Jetli seperti yang disinggung dalam obrolan Vikram dan sebuat sebelumnya Disusul dengan kedatangan sang ayah dan ibu amu yang menyaksikan tarian India anaknya di tengah perhelatan itu Yah, berderinglah telpon Vikram dari tapar, si orang kantor yang memberi informasi bahwa Pesaing Vikram yang berkulit putih telah ditunjuk menjadi kepala cabang penempatan area kerja di London Waduh, ngenes banget memang Malunya setengah mati karena udah ngundang orang-orang atas rencananya meninggalkan India Walau begitu, posisi Vikram di India pun sudah sangat strategis menjadi seorang CEO Tapi ya dasar manusia, sulit bersyukur, banyak mengeluh, dan tidak pernah puas serta selalu merasa kurang Yang Vikram melakukan saat itu malah mempertanyakan siapa dari pihak yang diam-diam tahu Tapi ikut menyetujui orang kulit putih itulah yang menghalangi langkahnya memimpin cabang di London Dia langsung mengkonfrontasi Rajans Jetli habis-habisan karena dipikirnya gak ada upaya berpihak atas kerja keras Vikram sama sekali Dan membelot karena iri atas prestasi Vikram yang sedikit lagi di ujung keberhasilan meraih London Sedangkan dia akan ngendong di India Suara Vikram keras dan lantang sampai para tamu pun ngeh dan teralihkan fokusnya oleh keributan yang terjadi Satu persatu orang termasuk Amu mulai mencoba melerai pertikaian Rajans dan Vikram yang berujung tidak karuan Dan jadi saling menjatuhkan pribadi masing-masing Amu disitu mencoba menarik Vikram di perselisihan Dan inilah yang terjadi Semua orang disitu menjadi saksi buta akan sakit hatinya seorang Amu yang tidak bersalah Berikut rasa sakit hati orang tua dan keluarganya yang mengetahui hal tersebut Seketika Amu menjadi bungkam tak berkutik dan memutuskan untuk menjauh dari kerumunan ke kamarnya Ditemanilah Amu oleh suwati dan ibunya hingga datanglah ibu mertua yang nyuruh Amu kembali menjamu para tamu dengan keramah-tamahan Buset masih bisa-bisanya nyuruh begitu di tengah kondisi hati yang hancur ya Sepulangnya dari acara tersebut Ayah dan ibu Amu disini akan sejalan pemahamannya dengan orang tua perempuan manapun Yang bertindak membalas kebodohan menantu yang gak mungkin Memarahi besan apalagi Tapi gak rela anak perempuannya yang sudah dirawat sejak kecil Diperlakukan tidak seperti semestinya Karan disitu menceritakan seperti apa gambaran percakapan yang terjadi antara tapar dan Vikram ditelepon kepada orang tuanya Di latar yang berbeda, Sania bertanya kepada ibunya yang sempat menyaksikan kebodohan Vikram saat di pesta malam itu Apakah ayahnya pernah memukul ibunya? Jawabannya tidak Begitupun juga dengan Sunita dan suaminya Yang menurut Sunita ternyata suaminya bukanlah satu-satunya tukang pukul kepada istri Scene kini berpindah lagi ke si cewek cepat di awal film yang baru diketahui bernama Netra Di sini tengah menghadiri sebuah acara awards megah yang entah penghargaan apa Bersama suaminya Tuan Rohit Jaising Sepulangnya dari acara itu, saya sendiri baru nge kenapa pernikahan mereka tidak berujung mulus dan langgeng Karena segalanya berlandaskan harta dan tahta serta kebahagiaan palsu Rohit membawa-bawa ketenaran dirinya atas prestasi ayahnya yang dikenal sebagai Hakim Jaising Dan dirinya menikahi seorang pengacara hebat Menurut Rohit, gunakanlah privilege ketenaran mereka itu agar bisa sukses Sesukses dirinya, balik lagi ke pemeran utama yang tengah rajat hatinya Dirinya belum tidur dan melamun di tengah bubarnya para tamu dan kemerlap-kemerlip cahaya lampu hias estetik Saya tahu banget perasaan amu di tengah kondisi seperti ini yang ada pokoknya Cuman gimana caranya lupa sama kejadian yang menyakitkan tersebut Entah dengan dibukin diri, tidur yang lama atau apapun lah pokoknya Dan yang dia lakukan di sini adalah membereskan furniture sendiri tanpa bantuan siapapun sambil dipenuhi yang marah Di keesokan harinya dia kembali melaksanakan rutinitas sebagaimana tiap harinya Namun terkhusus hari ini dan ke depannya Kesedihan menyelimuti paras amu yang terlihat jelas bahkan dari seberang rumah tetangganya yang lagi buka hordeng Di balik hatinya yang remuk, dirinya masih berbaik hati mengecek gula darah Mertuanya yang masih bersifat egois Mempertanyakan kepentingan anaknya perkara tidurnya nyenyak apakah gak Yang padahal mungkin si amu aja gak mau tidur gara-gara kelakuan anaknya Ya walau mertuanya masih mempertanyakan apakah amu sudah bicara dengan fikram atau belum sih Pagi itu sunita menyaksikan majikannya yang ngelamun dan kurang responsif dengan keadaan sekitar Akhirnya hari itu fikram mawali dengan merasa bersalah Selain terlihat dari tindakannya yang celingak-celinguk nyariin amu Ibunya juga nyuruh fikram sama amu mending jalan-jalan supaya bisa ada waktu nyeritain soal London Tapi emang dasar cowok suka pintar membalikan keadaan seakan-akan korbannya harus peduli akan keadaan buruk apa yang terjadi Disamping kesalahan apa yang dilakukan sebagai pelaku Hal ini terlihat pada bagaimana fikram meminta sunita bawakan obat demam dengan lantang supaya amu dengar dan peduli Begitulah harapannya tapi sepanjang percangkapan dan penjelasan yang fikram mulai Amu sama sekali tidak berkutik Bahkan jika fikram bermanja-manja sekalipun seperti ini Dan fikram masih saja berpikir soal reputasinya dengan berkata Apa yang akan orang pikirkan tentang aku Belum lagi fikram mungkin ngerasa harga dirinya direndahkan setelah amu malah pergi Dan gak berkata-kata sedikit pun dengan membumbui sebuah fakta Bahwa dirinya sudah bekerja keras selama 3 tahun untuk projek presentasi kemarin Dia play victim seakan-akan dia adalah korban yang merasa tidak dihargai akan kerja kerasnya Berjuang selama 3 tahun tersebut Disini sunita menjadi saksi setiap percakapan yang sangat tidak dewasa itu Yang jelas atung amu malah ngahuleng gak nyangka ya Di setiap rutinitas amu yang tengah dijalankan Mau nonton TV, mau masak Pokoknya dia masih melamun merenungi kejadian di malam sebelumnya Sunita sambil ngajak ngobrol ngomongin apa aja ngeleringi dulu Supaya mengalihkan lamunan majikannya Ya walau majikannya gak menjawab sepatah katapun Disini saya melihat bahwa kita gak perlu menjadi seorang sarjana berkedudukan tinggi Atau sekaya para konglomerat untuk bisa memberi sedikitnya kepedulian kepada sesama Dan hal itu yang amu sayangkan dari suaminya yang mengejar keberhasilan karir Tanpa sedikit pun berpikir bahwa kehilangan amu akan lebih dari kehilangan segalanya Begitupun saat amu tengah berada di kediaman tetangganya untuk mengisi jam les nari Ia tampak sangat kurang responsif dan bersemangat Tidak sampai pada akhirnya jatah waktu les pun berakhir Akhirnya ibu dari anak ngajak ngobrol sebagai sesama wanita Sambil ngeteh hingga muncullah pertanyaan kenapa tetangganya itu gak nikah lagi Jawabannya adalah menurutnya bahwa membangun hubungan sangatlah mudah Tapi mempertahankannya lah yang sulit Jleb Melihat kejadian yang menimpa amu di sehari sebelumnya Seorang ibu dari Sanya ini ikut berempati dan memeluk amu dengan penuh rasa peduli Scene kini berfokus kepada ayah amu yang tengah diperiksa tensinya oleh seorang dokter di kediamannya Tampaknya dari kejadian di semalam sebelumnya Ayahnya amu ini ikut lost control tanpa sebab Mungkin begitulah perasaan setiap ayah yang gak akan pernah rela siapapun menyakiti anaknya Walau hanya dengan satu tamparan yang tidak disengaja Insting seorang ayah berkata ingin sekali saat itu menghubungi anaknya Tapi di saat yang bersamaan ia tidak mau membuat anaknya teringat kejadian di semalam sebelumnya Dilain waktu selepas maghrib Seorang amu menelpon penuh rasa khawatir mendengar ayahnya yang dikabarkan demam pas pagi Itulah memang ikatan batin seorang anak dan ayah Seolah percakapan singkat mereka adalah hanya untuk saling menguatkan satu sama lain Di mulut terucap hal yang tampaknya baik-baik aja padahal tersirat rasa sakit mendalam di hati Terlebih selepas menutup telepon masing-masing Amu masih bisa-bisanya bilang jangan khawatir sama ibu bapanya Walau bapanya sendiri tidak tega Bagi ibu amu hal ini mungkin hal yang masih dibatas wajar karena ini pertama kalinya saja Dan berharap kejadian ini tidak akan pernah terulang Tiba lah rutinitas dimana amu kembali mengulang semua kegiatan sehari-harinya Ketika kali ini terasa hampa dan semakin membuatnya merasa seperti lonely Pagi itu Fikra mengajak makan malam di luar pada amu sebagai upaya penebusan dosa Walaupun tidak ada sepatah kata apapun terucap sebagaimana biasanya setelah kejadian tamparan itu Amu saat ini hanya menjalankan kewajiban sebagaimana perannya sebagai istri Tapi di luar dari kuasanya memaafkan dan menye-menye manja Saat ini dia sedang tidak mampu bersandiwara menyembunyikan urusan hati Makanya pas malamnya makan di luar dirinya tidak menolak ya tapi di manja Dan tidak menikmati jamuan serta keramaian Kembalilah mereka ke rutinitas yang sama Tapi hari ini bedanya selepas Fikram pergi Amu benar-benar sudah tidak bisa bertahan dalam memendam lukanya sendiri Seolah orang lain menormalisasikan apa yang Fikram lakukan Dan menganggap semuanya angin lalu Mau ngerjain itu salah, mau ngerjain ini salah Niatnya nyibukin diri demi mengalihkan isi pikiran Tapi masih aja ada dalam bayang-bayang rasa sakit itu Amu akhirnya memutuskan untuk berbelanja kebutuhan rumah Yang terutama diperuntukkan bagi mertuanya Karena dia memutuskan bahwa malam itu dia akan pulang ke rumah orang tuanya Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan entah sampai kapan Supaya dirinya bisa beristirahat sejenak dari isi pikiran yang mengganggu Sepulang Fikram dari kantor, dia melihat ada koper yang tengah menunggu Amu untuk pamit Dan banyaknya groceries di atas meja makan Sikap egocentris Fikram saat itu yang enggan menurunkan ego hanya untuk mengucap kata maaf Dan hanya memikirkan tentang apa yang dia rasakan Serta apa yang orang katakan terhadapnya Membuat Amu semakin mandeg dan membulatkan keinginannya untuk pergi Alih-alih dikejar malah dilepas pula oleh Fikram Yang sejatinya berarti gagal lah Fikram sebagai suami Amu Pergi ke rumah orang tuanya tanpa bertilas tapak secara baik-baik Minimal diantar sampai ke hadapan orang tuanya Tibalah Amu di kediaman orang tuanya Yang dikira babenya ada insiden lain dari kecelakaan yang tidak disengaja malam itu Begitupun menurut adik laki-lakinya yang dikira dia Amu sama Fikram itu udah baikan Ibunya juga menyayangkan mengapa hal ini bisa sangat berkepanjangan bagi Amu melupakan hal tersebut Tapi babenya mencairkan suasana dengan ngajak makan dan menganggap bahwa kedatangan Amu hanyalah sebatas liburan Seorang Amu dan Fikram yang terpisah ruang dan jarak ini belajar satu sama lain Untuk saling merindukan dan memunculkan lagi perasaan takut kehilangan di jalannya masing-masing Seolah Tuhan sengaja memisahkan jarak mereka untuk mendidik sang mertua juga Bagaimana menggantikan posisi diri sebagai sang menantu yang serba bisa dan sat-sat melayani suami Mengingat dirinya sudah lama tidak melayani suami sejak bercerai lama Maka tidak heran juga bila rasa masakan atau minuman apapun terasa asing di lidah Fikram Hingga Fikram terpaksa membeli makanan di luar Tidak lama berselang setelah Fikram mungkin merasa muak hidup tidak beraturan Seperti sedia kalah dirinya mengunjungi rumah sang mertua untuk menjemput paksa sang istri Belum apa-apa seorang Fikram seakan-akan memerintah sang mertua untuk membuat anaknya mengerti Bahwa insiden yang terjadi bukanlah hal besar Sang ibu mertua akhirnya menyambut hangat kedatangan Fikram sambil menarik suaminya pergi Supaya Fikram dan Amu bisa leluasa bicara Si Fikram pakai embel-embel bahwa surprise berupa gelang kaki yang indah Yang harapannya sang istri lulu dan mau diajak balik Yang ternyata sang istri masih belum mau beranjak kemanapun dan menolak balik Fikram yang udah gedeg karena isi pikiran Amu yang bilang bahwa Sesekali pernah rasanya Amu juga pengen bales tamparan Fikram Amu itu Tapi karena dia bilang bahwa orang tua Amu tidak pernah mengajarkan hal itu Dan Fikram berbalik merasa orang tuanya dihina Seakan-akan kejadian itu adalah buah dari hasil keturunan sifat dan watak orang tuanya Scene kali ini membawa kita pada saat Netra sang lawyer yang kembali memenangkan kasus pelecehan seksual di pengadilan Dan setelah pemberitaan memunculkan namanya di stasiun TV Selingkuhannya menyanjung penuh bangga pada Netra Tiba-tiba Netra dikediamannya dan dipertemukan dengan Amu oleh karyawan internnya Yang sekaligus disini sebagai pacar adik dari Amu sendiri yakni siswati Netra walau ganas di pengadilan disini diperlihatkan berhati sangat lemah lembut kepada sang ayah mertua Yang duduk terpaku di atas kursi roda Walau Netra tahu bahwa ayah mertuanya tidak akan mampu berbicara sepatah kata apapun Tapi dia dengan girang hanya ingin bercerita mengenai kesuksesannya hari itu Ternyata tujuan Amu bertemu langsung dengan Netra disini Hendak menjadikannya sebagai kuasa hukum atas kasus yang ia laporkan Netra berkata bahwa kasus seminin yang Amu alami diperintahkan untuk dipulangkan Dalam arti tidak akan memenangkan jatuhnya hukuman apapun terhadap yang dilaporkan Apalagi cuma karena satu tamparan Amu disini merasa kenapa semua orang merasa tidak berpihak dengan anggapannya bahwa Kok bukan yang nampar yang dianggap alasannya menampar itu yang gak masuk akal Kok gue yang korbannya yang dianggap beralasan gak masuk akal Singkat cerita Netra tanya maunya Amu apa Jawabannya dia pingin bahagia Simpelnya menurut Netra ada tiga hal yang bisa dilakukan Amu Yang pertama kembalilah dia kepada Fikram dan begitu pula saran Netra Kedua tetaplah menjadi istri secara hukum tapi tidak bersama Fikram saat tidur alias pisah ranjang Yang ketiga, ceraikan walaupun memilih jalur hukum semuanya akan lebih berantakan dari pilihan-pilihan yang lain Bagi Netra, menangani kasus perceraian yang hanya disebabkan oleh satu alasan kecil yang menurutnya tidak masuk akal ini Sangatlah bertolak belakang dengan bagaimana asal-muasal hubungan perselingkuhannya dengan si Koki Tidak dapat dipungkiri memang, urusan karir dan asmara terkadang bertolak belakang dalam keberlangsungannya Namun bagi Netra memilih untuk hidup bahagia sebagaimana latar belakang utama Amu melapor Kini terasa masuk akal Sepulang kantor, karan dan pacarnya berantem karena suwati memperkenalkan Amu ke bosnya Menurutnya kayak ngapain memperpanjang suatu episode kecil di atas segala kesempurnaan hidup rumah tangga kakaknya itu Baik kedua orang tuanya maupun adik dan pacarnya Mereka memperdebatkan tentang porsi kepentingan masing-masing peran antara Amu dan Fikram Dan selalu, selalu saja orang berpikir masalahnya terletak pada betapa malunya Fikram di rumah, di kantor, dan dimanapun itu Tapi tidak ada satupun orang yang mengerti masalah Amu Apa yang mereka ributkan tanpa sadar bikin karan lepas kendali dan malah ngusir suwati dengan nada tinggi Hanya karena perbedaan pendapat yang itu pun bukan masalah keduanya Kedua orang tuanya karan dan Amu pun keluar kamar menyaksikan kesalahan karan yang kasar terhadap perempuan Dan ini pendidikan yang bagus menurut saya Bahwa bukan terletak pada siapa yang tengah bermasalah yang perlu dibesar-besarkan Tapi sekali saja ada wanita yang diperlakukan kasar, disitulah letak kesalahannya Tibalah malam dimana Netra bersantai menonton TV bersama sang suami Yang tengah menyaksikan berita kesuksesan Netra dalam memenangkan kasus di pengadilan hari itu Suaminya disini tengah merayu dan menyelahkan sparks of love Di antara mereka yang mungkin sudah cukup lama tidak pernah ada Scene kembali berfokus kepada sang toko utama yang terlihat seperti gurung gusuh karena terlambat bangun tidur Bangun-bangun dia sudah meneriaki nama Sunita yang tidak kunjung nyamperin karena ternyata Sunita gak masuk hari itu Soalnya suaminya mukulin dia habis-habisan Kekalasan terjadi ketika Vikram sedang membuat teh untuk dirinya sendiri Udah mah keparut jarinya Nyari perabot gak tau dimana nyimpennya Terus pas buka kemasan teh malah maur Berpindahlah kembali scene terhadap sudut pandang Netra yang tengah membacakan ayah mertuanya artikel harian di pagi hari yang cerah Siangnya dia ketemu lagi sama kamu untuk memberikan kejelasan alasan paling masuk akal Untuk menggugat cerai Vikram adalah atas dasar perbedaan yang tidak bisa didamaikan Hal ini selanjutnya dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan antara kuasa hukum Vikram, Viraj, Vikram sendiri dan rekan kerjanya sebagai saksi di TKP Kuasa hukum Vikram cuma bisa bilang kalau Vikram sebaiknya bicara dulu sama amu mau dibujuk kek, diancem kek sebelum benar-benar dibawa ke pengadilan Karena secara gak langsung secari kertas pengantar itu meminta persetujuan bersama untuk bercerai Kalau setuju, cukup surat itu saja yang mewakili Tapi kalau gak setuju, maka jalur pengadilan terpaksa diberlakukan Masalahnya, dalam surat pengantar tersebut tidak ada klaim atau tuduhan atas kekerasan dalam rumah tangga Karena jika itu terjadi, maka itu sudah termasuk dalam kasus pidana dan mau gak mau polisi ikut terlibat Di saat yang bersamaan, Sundita tiba di rumah Vikram untuk kerja seperti biasanya Tapi ketika dia menyaut-nyautkan nama ibu Vikram yang pas dicari-cari bingung gak tau kemana Dan ditemukanlah sedang tengkurap di kamar mandi Diteleponlah amu untuk berpulang dan merawat ibu Vikram sebagai pertolongan pertama Yang tidak lama berselang disusul oleh kedatangan Viraj, Papa Vikram, dan Vikram sendiri Setelah dokter beranjak pergi, kedua pertemuan tatapan mata antara amu dan Vikram terasa sangat cringe Setelah surat gugatan cerai ada ya besti Kecanggungan disini pun terjadi antara bapak dan ibu Vikram yang sudah lama tidak bersua Dan kini mereka dipertemukan dalam kondisi kritis kesehatan ibu Vikram Ketika satu persatu tamu pergi berpamit, akhirnya amu dan Vikram bicara Vikram memohon untuk tidak diceraikan, belumlah terlambat bagi amu mencabut gugatannya Tapi ada satu kalimat yang cukup jeleb untuk didengarkannya kawan-kawan, dengarlah ini baik-baik Nah coba disimpulkan sendiri maksudnya gimana ya Selanjutnya yang terjadi Vikram menolak persetujuan bersama yang artinya tindakan selanjutnya adalah maju ke pengadilan Dalam petisi yang tengah dibaca amu, amu menolak menerima apapun harta gonogini milik Vikram yang dibantah oleh Swati Atuh kan kamu sempat mengambil peran juga menjaga rumah Vikram Jagain ibunya, melayani mood swing suaminya, dan semua hal yang diinvestasikan dalam keseluruhan hidup Vikram Kalau dilihat dari sudut pandang hukum, apa kata Netra itu benar bahwa pernikahan itu adalah perjanjian Dan cinta itu hanya bagian dari bumbu kecil perjanjian kontrak antara dua orang yang menikah Kan mencintai gak perlu menikah, dan dalam pernikahan belum tentu saling mencintai Netra bersikuku ingin membantu mendapatkan keadilan yang pantas bagi amu Tapi amu hanya mempermasalahkan ketidakadilan kecil berupa tamparannya Dan harapan bahwa amu harus melanjutkan hidup setelah kejadian itu Idealisme dan keras kepala amu membuat Netra tidak berkutik sepatah kata apapun Dan amu memilih pergi Kembalilah amu bersuka rela mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga seperti biasanya Hanya untuk sampai ibu Vikram sembuh dan kembali pulih Dirinya lalu pergi ke kamar Vikram yang dulunya adalah kamar mereka Untuk membuat kecanggungan baru yakni hendak mengambil suatu barang di lemarinya Dengan meminta izin Jujur aja, saya sendiri disini agak gedeg sama kelakuan amu Yang bertingkah semakin menjauh dan memberi jarak di antara keduanya Otomatis seorang Vikram sejadi-jadinya ngamuk dengan mengeluarkan seisi lemari Sambil berkata-kata ofensif bahwa dirinya akan menceraikan amu sebagaimana yang amu inginkan Alhasil yang terjadi, Vikram membalaskan surat gugatan dengan rincian alasan sebagai berikut Bahwa amu ingin bercerai karena Vikram gak jadi ke London Vikram juga bersaksi bahwa setelah meninggalkan rumah ayahnya dan beralih bisnis Dia disiksa habis-habisan oleh amu Amu juga ingin kekayaan keluarga Vikram Dan yang terjadi malam itu adalah amu yang sedang mabuk dan menyeret Vikram ke kamar tidur Sehingga tamparan itu terjadi Semua kesaksian secara tertulis itu parahnya dibuat Vikram dan kuasa hukumnya untuk memaksa saksi Agar mengatakan bahwa dia tidak menampar amu Dan membumbui fakta manipulatif lain Kalau amu mengalami tekanan jiwa yang kadang diluar kendali Mamam Sebagai perempuan, saya gak bisa berkesimpulan lebih banyak sih Secara kebenaran memang Vikram salah Namun reaksi amu berujung menyalahkan dirinya sendiri sebagai bumerang Dan lebih merugikan Sayangnya amu kekeh di jalan yang porsi kerugiannya lebih besar Di lain sisi cerita, Vikram akhirnya diceritakan hendak memberhentikan diri dari perusahaan Sebagai bagian dari upaya mogok kerja apa gimana Seketika desas-desus itu berbalik menjadi cara agar Vikram diperjuangkan kembali untuk pekerjaan di London Nyarislah sempurna rumah tangga Vikram dan amu Ketika berita baik lainnya bukan hanya tentang tinggal setapak langkah bagi Vikram menggenggam London Tapi juga amu yang ternyata tengah mengandung Begitulah juga yang disebut-sebut Vikram Sedari amu tiba di rumah mereka berdua Seakan-akan hari itu adalah keajaiban bagi keduanya dari Tuhan untuk kembali bersatu Saya melihat sini justru berbalik kagum sama Vikram Ketika diam-diam ternyata dia menuliskan mimpinya bersamamu Bahwa tahun 2020 mereka akan ke London 2020 menjadi ayah 2022 punya anak dua Dan mimpi lainnya Dan reaksi amu? Cengok Memandangi tangan istrinya yang sudah tidak bercincin sambil berlutut Vikram akhirnya kembali mengusir amu seperti biasanya sambil mengancam Bahwa amu tidak akan pernah bisa membawa anak mereka pergi Kali ini alasan dibalik semua kekacauan yang terjadi Bukan lagi karena satu tamparan Tapi karena amu sudah tidak lagi mencintai Vikram Yang aneh menurut saya kalau memang sudah tidak ingin lagi ada di dalam hubungan apapun Tidak lagi ingin bergesekan maupun bersinggungan dalam bentuk apapun dengan Vikram Maka seharusnya malam itu pun tidak perlu lagi bagi amu jauh-jauh datang ke kediaman dirinya dengan Vikram Hanya untuk menginformasikan dirinya tengah mengandung Giliran mau pergi barulah amu membawa badan dengan gestur yang lemes Sambil bilang bahwa semuanya gak perlu berakhir seperti ini Haduh ibu Tiba saatnya kini Vikram kembali bertemu dengan Viraj dan si kuasa hukum membicarakan tindak lanjut kasusnya Yang menyeret keterlibatan anak di antara Vikram dan amu yang sekarang semakin membulat keputusannya bagi Vikram Untuk pergi ke London Itu sama saja seperti halnya membawa kabur anak sejauh-jauhnya dari jangkauan amu Selanjutnya Vikram berkunjung ke rumah tetangganya untuk briefing kesaksian apa yang mereka lihat sebelum persidangan berlangsung Vikram meminta tolong kepada Shivani untuk bilang aja kalau tidak terjadi apa-apa di pesta tersebut Dan Shivani menolak Disinilah mereka dipertemukan kembali membahas kesepakatan yang semakin ngalor ngidul Awalnya gugatan cerai tapi jadi bicara soal perebutan hak asuh anak Lebih parahnya lagi pembahasan tersebut muncul sebagai alasan bahwa Vikram sudah punya saksi mata yang bersedia bersaksi Bahwa tidak ada kejadian kekerasan apapun di pesta itu bila pengadilan jadi berlangsung dan hal ini akan memperumit banyak pihak yang sebenarnya ngadi-ngadi Inti percakapan yang penuh urat itu ngegantung dan Netra memutuskan hengkang meninggalkan ruangan pertemuan Sebelum benar-benar pergi amu dicegat untuk diingatkan bahwa di keesokan harinya ada acara syukuran baby shower, baby bridal, atau gender reveal ya mungkin kalau di kita Sambil konfirmasi untuk yang kesekian kalinya apakah amu benar-benar menginginkan perceraian Amu bilang apa yang dia tuduhkan di petisi semakin membuat dia bingung Kenapa dia bisa-bisanya pernah cinta sama Vikram Terus dia bilang kenapa gak sekalian buat keluhan kalau dia gila tertekan biar lengkap tuh permohonannya Kalau disini nih saya melihat sisi egoisme cowok yang pantang kalah dalam memperjuangkan harga dirinya Aliali semakin memohon untuk dimaafkan yang ini sibuk memperjuangkan urusan ego dan jadilah buyar Scene selanjutnya kini memperlihatkan bahwa secara resmi Vikram tengah dirayakan kesiapannya untuk dipindah tugaskan ke London Diajaklah Vikram oleh Rajans untuk bicara empat mata di ruangannya Dan terungkaplah bahwa sebenarnya dia dari awal berpihak pada Vikram kok prihal London itu Jadi kalau disimpulkan coba kalau saat itu dia bisa agak sedikit lebih bisa sabar soal pergi ke London bersama sekompi keluarga itu jadi kok Terus ada satu perkataan Rajans yang membukakan fakta yang menurut saya salah awalnya tapi ternyata justru itu yang tidak dimengerti banyak pihak Kenapa ketika Vikram lose control saat itu dia hanya berani menampar istrinya Semarah apapun dia pada tapar ataupun Rajans tidak sedikitpun disentuhnya bahkan oleh satu jari Vikram sekalipun Dan juga betul kata Rajans Vikram bisa saja berkompetisi memperbutkan posisi jabatan terbaik dalam perjalanan karirnya Tapi dengan istri ataupun keluarga apapun itu bukanlah kompetisi Pertemuan selanjutnya kini Vikram dan kuasa hukumnya dibuat ketar-ketir Tatkala Netra mengajukan laporan atas kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan fisik terhadap wanita di pengadilan hakim Jadi sekarang motivasi bercerai semakin bulat bagi Vikram demi menyelamatkan diri dari penangkapan polisi Karena kini kasusnya sudah ngerembet ke pidana Hadirlah amu dalam upacara pertemuan doa seperti yang dijanjikan di beberapa malam sebelumnya Dan disinilah scene bombay siap menyelimuti pipi anda semua dengan air mata Tatkala seorang amu berlutut memberkati mertuanya sambil berkata-kata terakhir seperti yang hendak berpamitan Semua ocehan berlinang air mata di antara menantu dan mertua itu disaksikan sentero tamu undangan yang hadir Terutama sang besan dan utamanya juga Vikram sendiri Tidak lama berselang dari hari yang membahagiakan sekaligus membombaikan Rumah Vikram kini dikosongkan karena hendak berpindah ke London Dan seketika sama seperti halnya di scene awal pembuka film Kini di penghujung film mereka semua menemukan turning back pointnya untuk masing-masing menyadari apa yang benar yang menurut mereka harus lakukan Yang satu, kisah Swati dan Karan yang akhirnya bersepakat untuk memperbaiki dan memulai dari nol hubungan mereka yang dipenuhi dengan kelakuan Karan yang kerap kali mengecewakan Bagi Netra dan suaminya, kini saatnya Netra meninggalkan suaminya dan perusahaan firma hukum mertuanya Agar dirinya bisa sepenuhnya terbebas dari belenggu privilege suaminya dalam memenangkan kasus hukum apapun Dia juga memutuskan hubungan dengan sang selingkuhan untuk kembali memulai hidup yang baru Juga bagi Sunita yang merasa kebenaran berpihak padanya jika perannya sebagai istri adalah menjaga rumah dan suaminya lah yang bekerja Dia semerta-merta menjadi sosok yang rebellious alias membangkang sehingga kasarnya suami dibalas semakin kasar Dan dia menjelma menjadi seseorang yang lain dari biasanya Dan tibalah hari dimana persidangan tiba Amu memulai hari sebagaimana menjadi anak pada umumnya ya masakin bapaknya peratas Saya skip aja langsung ke momen yang paling saya tunggu ya Yakni ketika seorang fikram akhirnya bicara empat mata tanpa beban mengucap kata maaf Ya, bila saja hal itu terucap lebih awal, lebih lemah lembut, lebih flawless, lebih berani, dan lebih bersungguh-sungguh Walau saya gak tahu persis gimana reaksi semua kaum hawa bila ada di posisi amuk Tapi andai kata apa yang dia alami menimpa saya, saya mungkin sekarang bilang Saya akan memaafkan pasangan saya atas segala kesalahannya Saya akan menyerahkan rasa sakit hatinya juga untuk semoga bisa disembuhkan lebih cepat oleh Tuhan bagaimanapun caranya Namun bukan jalan berpisah sebagaimana yang Allah benci dari perceraian Tapi ya itulah namanya penyesalan Pasti terjadi di akhir Karena kalau di awal namanya pendaftaran Terima kasih Terima kasih